selamat menikmati Bima X gue lupa sih gue gak nyimpen topengnya di rumah juga jadi gue agak susah untuk memberikan ininya tapi anggap lah ini ukurannya sama kayak yang Bima X ya pertama catnya tidak terlalu bagus ada beberapa bleber lah bukan banyak ya ada beberapa titik bleber ya mungkin kurang di kurang masking kali ya kurang masking tape gitu biarlah tapi ini kayaknya sih susah satu tangan doang ini sih kayaknya dia plastik beningnya bagian visernya ini dia apa namanya ditempel ke plastik hitam ini jadi dia plastik dasarnya hitam tapi terus diluarnya di cat merah silver, emas, dan hitam glossy terus talinya lebih jujur aja ya talinya lebih meyakinkan daripada yang bandai sorry banget buat yang suka bandai tapi ini talinya lebih masuk akal daripada yang bandai lalu dia bahannya keras ini bahannya lebih keras daripada yang bandai yang bandai itu lunak sih sebenernya kokoh tapi lunak gimana ya pokoknya dia bahannya bukan kayak gini apa lagi yang bisa gue bahas ini harganya 16.700 karena gue inget gue bayar genep 50.000 sama figure yang yang udah gue review sebelumnya ya ini 16.700 bandingannya sama bandai adalah bandai waktu itu topengnya 30.000 ini cuma 16.700 guys 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 ya tapi gitulah apalagi yang bisa gue bilang soal topeng ini ya ya again ya lagi sih catnya bukan yang terbaik tapi cukup lah kualitasnya catnya bukan yang terbaik tapi cukup dan lagi-lagi sederhananya ya representatif sama tokoh yang kalian tonton di TV oh ya disini ada slit atau bukaan buat bagian mulut jadi kalian yang pake ini masih bisa nafas dan ngomong ya itu sih yang bisa gue bilang soal topeng ini mungkin selebihnya abis ini cuma isinya apa slideshow gue pake topeng ini oh ya ini masih sama dapet brosur dan ini kemasannya ya nama produknya HeroMesh masih buatan RKC ada logo MNC dan RCTTI bangga buatan Indonesia terus belakangnya kayak gini oh ya topengnya memang ada tiga ya ada si Bima ada si Eagle sama si Mesh Warrior ya itu aja sih yang bisa gue bilang sekian untuk video kali ini sampai jumpa di lain waktu kalau gue tidak terlalu sibuk dan malas untuk ngerekam lagi karena emang ya itulah lain semoga lain kali gue bisa produksi video lagi sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati